Dalam kunjungan ke Jambi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menyaksikan pengusnahan ratusan senjata api ilegal. Ratusan senjata api milik warga suku anak dalam merupakan hasil penyitaan aparat polres jajaran Polda Jambi. 465 senjata api yang terdiri 440 senjata api laras panjang dan 25 senjata api laras pendek milik warga suku anak dalam atau SAD dimusnahkan di lapangan Mapolda Jambi. Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong menggunakan gerindra, namun pemusnahan ini hanya dilakukan secara simbolis. Pemusnahan tersebut akan dilanjutkan oleh penyidik Polda dan kejaksaan Jambi. Usai melakukan pemusnahan senjata api, Kapolri mengatakan pemerintah Provinsi Jambi agar dapat mempertahankan keamanan di Provinsi Jambi. Selama ini Jambi merupakan provinsi teraman situasi Kamtip Mas Indonesia. Kami merupakan provinsi ini bukan karena ada lahannya, ada kondisi tambangnya, sebagian-sebagian. Tapi yang paling berasaan terjadi adalah peluang perkembaran. Kita tahu itu tidak memahaminya rasa aman, tetapi menjadi perkembaran. Terima kasih. Terima kasih.